Pangkalan militer Ukraina disebut telah dikuasai pasukan Rusia. Jaringan televisi Rusia RT berilis sebuah video detik-detik pasukan Rusia menguasai pangkalan militer Ukraina di daerah Provinsi Kherson. Sebuah pangkalan militer yang didalamnya terdapat senjata hingga kendaraan tempur seperti tank, roket berpemandu, kendaraan lapis baja, mortir, dan ribuan amunisi telah ditinggalkan oleh pasukan Ukraina. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut militernya telah mengambil alih pangkalan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang berada di dekat desa Rodens, wilayah Kherson, Ukraina. Otoritas Kremlin menyebut pangkalan ini ditinggalkan dengan tergesa-gesa mengingat banyak peralatan militer siap pakai dan berfungsi dengan baik. Sejumlah kendaraan militer, senjata, dan amunisi masih berada di pangkalan militer yang ditinggalkan oleh pasukan Ukraina tersebut. Pangkalan militer ini diduga digunakan oleh pasukan Ukraina untuk melatih berbagai unit marinir, prajurit unit tank, dan peledak. Disebut pangkalan militer ini bisa menampung sebanyak 4.000 pasukan. Diketahui Rusia hingga kini terus melakukan serangan terhadap Ukraina. Sejak awal invasi, Rusia dikabarkan telah meluncurkan sekitar 600 rudal ke Ukraina. Tidak hanya itu, Rusia juga mengerahkan sekitar 95% pasukan tempur yang telah disiapkan sebelumnya di luar negeri. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut Ukraina kini dalam bahaya. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bakuhantap di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian?